Siap pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanjung Jampung Barat bergelar rapat paripurna ke-4 dalam merangkai penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, pengambilan keputusan DPRD, penandatakanan berita acara, dan pendapat akhir bupati atas keputusan DPRD terhadap perancangan perdata tetap APBD Kabupaten Tanjung Jampung Barat tahun anggaran 2025. Rapat paripurna ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD, Haji Abdullah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan cari media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Jumat pagi 23 Agustus 2024, DPRD Tanjung Barat kembali mentelar rapat paripurna. Kali ini pimpinan rapat menyampaikan bahwa berdasarkan agenda rapat DPRD Kabupaten Tanjung Jampung Barat yang telah ditetapkan oleh pada musyawarah DPRD terhadap pembahasan rancangan perdata tentang APBD Kabupaten Tanjung Jampung Barat tahun anggaran 2025 dan telah dilaksanakan rapat kerja antara Komisi-Komisi DPRD dengan mitra kerja pada tanggal 21 hingga 22 Juli. Selanjutnya, rapat pembahasan dilanjutkan ke tingkat badan anggaran DPRD yang telah dilaksanakan antara badan anggaran DPRD dengan DAPD dan para kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jampung Barat pada 17 hingga 22 Agustus. 1. Penyampaian laporan badan anggaran DPRD terhadap pembahasan rancangan perdata tentang APBD Kabupaten Tanjung Jampung Barat tahun anggaran 2025 2. Penyampaian pendapat akhir masing-masing praksi DPRD terhadap pembahasan rancangan perdata tentang APBD Kabupaten Tanjung Jampung Barat tahun anggaran 2025 3. Penampilan keputusan DPRD terhadap rancangan perdata tentang APBD Kabupaten Tanjung Jampung Barat tahun anggaran 2025 4. Penandatangan berita acara bersama antara Bupati Tanjung Jampung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jampung Barat tentang rancangan perdata tentang APBD Kabupaten Tanjung Jampung Barat tahun anggaran 2025 5. Pendapat akhir Bupati Tanjung Jampung Barat atas keputusan DPRD terhadap rancangan perdata tentang APBD Kabupaten Tanjung Jampung Barat tahun anggaran 2025 dengan resmi saya buka Tentang tata tertik DPRD Kabupaten Tanjung Jampung Barat sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Kabupaten Tanjung Jampung Barat nomor 1 tahun 2020 1 triliun 429 rupiah 749 juta 410 ribu 729 rupiah atau bertambah sebesar 500 juta rupiah 2. Belanja daerah Belanja daerah sesuai rancangan peraturan daerah sebesar 1 triliun 509 miliar 249 juta 410 ribu 729 rupiah Setelah pembahasan menjadi sebesar 1 triliun 509 miliar 749 juta 410 ribu 729 rupiah atau bertambah sebesar 500 juta rupiah Pembiayaan daerah Pembiayaan daerah setelah pembahasan sesuai dengan pembiayaan daerah pada rancangan peraturan sebesar 80 miliar rupiah Fraksi PDIP Nelly dalam penyampaian pendapat akhirnya mengatakan terhadap pembahasan rancangan peraturan tentang APPD Kabupaten Tanjung Jampung Barat tahun anggaran 2025 diharapkan mendorong segera dilaksanakan bagi para OPD yang memiliki kegiatan fisik agar bisa segera dirasakan masyarakat Tanjung Barat Bagi OPD yang memiliki kegiatan fisik agar segera melengkapi administrasi agar sebuah bisa segera berjalan dan bisa dirasakan masyarakat Fraksi Golkar Sufrayogi Saiful dalam pendapat akhir mengatakan menyetujui ranperda anggaran APPD 2025 untuk menjadi perda yang sebagaimana mestinya agar bisa segera dirasakan masyarakat Fraksi PAN, Bunga mengatakan menyetujui ranperda menjadi perda APPD 2025 tanpa pengecualian dan agar segera dilaksanakan Terima kasih 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 untuk segera mungkin melakukan proses administrasi sesuai dengan aturan dan ikan yang masing-masing. Ketika kita menyadari bahwa penyusunan pengelolaan uang daerah bukan hanya serta-serta rakyat. Ketika kita menyadari bahwa penyusunan pengelolaan uang daerah bukan hanya serta-serta rakyat. Ketika kita menyadari bahwa penyusunan pengelolaan uang daerah bukan hanya serta-serta rakyat. Ketika kita menyadari bahwa penyusunan pengelolaan uang daerah bukan hanya serta-serta rakyat. DPRD Tanjung Jambung Barat atas komitmennya sehingga APBD tahun anggaran 2025 bisa disahkan. Akan kita tindaklanjuti untuk disampaikan ke Gubernur Jabi agar secepatnya dapat dievaluasi. Ketika kita menyadari bahwa penyusunan pengelolaan uang daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah tentulah sangat murah senaga dan pikiran. Ketika kita menyadari bahwa penyusunan pengelolaan uang daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah. Selalu Petua, mak luar ketua Ketua Apostolalkan Tpahaluan Be但juan Berhormat, Hadibintah Berh máquina Tpahaluan Kepala Again. Belaknya telah disahkan ke rancangan peraturan daerah tentang APBD, Maghupatan 53-9 Baratat bahasaнемah, drukiran 2025. Kami habr Leftaka aún telah menyampaikan perancangan peraturan daerah ini kepada penuh provinsi Jambi untuk dievaluasi berkak拓alam Jatch поз. Setelah ketua, rakyat ketua, Muntah Leman yang terhormat, hari ini berperanggian. Hari ini, seperti lagi, saya silapkan terima kasih.